Sekarang bisa handphone itu Benar-benar Mau tidur, handphone Bangun tidur Alih-alih doa Handphone Jam 2 pak Bangun Bangun, seperti Malam terakhir saat mustajab Broadcast ke teman-temannya Dia Tidak sholat Dia sibuk membuka grup-grup Sibuk menjawab Sampai adan subuh Jadi itu Ini mau komat Kod komati sholat Kod komati sholat Seakan-akan Gawat segala urusan harus dibalas Seketika itu Selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi itu Benar Orang tua Marah Kalau Anaknya Merusak handphone Benar Bu Handphone ibu Dirusak oleh anak Marah tidak Marah Tapi Berapa banyak Orang tua Yang marah Kepada handphone Yang merusak Anak Berapa banyak Anak-anak Yang rusak Gara-gara handphone Gatuh gak marah Harusnya dibanding Itu handphone Ada seorang ibu Yang anaknya dipanggil Nak Bentar mah Ternyata Ternyata sedang Main game Eh Ini hari Belajar Tidak boleh Main game Atum Sekali-kali Gak bisa Perjanjiannya Mama gitu-gitu Amat Nangis Kenapa Adek jadi gini Mama gimana Ambil handphone Lung Dimasukin ke kolam Mama gak marah Sama adek Mama sama Marah sama handphone Gara-gara Handphone itu Adek jadi marah-marah Sama mama Gara-gara handphone Adek jadi gak patuh Sama mama Mama marah Sama handphone Ah nangis tuh anak Lihat handphonenya Dikecemplungin Masuk juga dia Kedalam kolam Adek Adek Sebelum ada handphone Adek sopan ke mama Sesudah ada handphone Jadi begini Handphone ini Yang merusak Itu orang tua Marah ke handphone Ngerusak anak Lah kita handphone Merusak kita Harus ada Kedisiplinan Serius hadirin Ada beberapa orang Yang sekarang Sudah tidak mau Punya WA Karena grup Terlalu banyak Aduh Saya juga Handphone Sudah ganti nomor Dimasukin ke grup Tahu tuh orang Hayah Tiap yang masukin grup Masuk ke grup baru Mau keluar Disangka sombong Ujian Teknologi Disiplin Ada Kalau mau tidur Sudahlah Kalau bukan orang Penting-penting Amat Silent Atau Mode Pesawat Selesai Tidak ada yang WA Kita Kemana-mana Cari colokan Kayaknya Gak ada nyawa Kalau gak ada colokan Gimana Jujur Saya memang Perlu Handphone Tidak bisa Tidak tuh Tapi Tidak boleh Diperbudak Handphone Jadi Perlu Dengan Diperbudak Beda Kalau sudah Takut Sekali Di pesantren Ada dauro Kolbiah Satu bulan Yang Mesantren Tidak boleh pegang Handphone Ketika ditanya Apa yang saudara Rasakan Mesantren Disini Alhamdulillah Bebas Dari Handphone Gitu Ternyata Bahagia Belum Mencoba ya Sedekahkan Kesini Hapenya Kan ketawa Bukan Insyaallah Enggak Ho Imajinasi Disiplin Hadirin Handphone Merusak Amal Mau makan Potret Alhamdulillah Walaupun Hanya Dengan Pedak Tapi Yang penting Bukanya Itu Pengumuman Alhamdulillah Kami mengikuti Majlis Taklim Ini Sangat Menyentuh Berkes Padahal Dia tidur Disini Ketemu Dengan Ulama Di kaleng Seperti Sobat Padahal Ketemu Baru Dan Dari Tidak Ketemu Lagi Ada Mobil Orang Bagus Terlihat Padahal Yang Punyanya Di Dalam Ini Apa Benar Benar Hadirin Merusak Amal Handphone Kalau Tidak Hati Hati Handphone Hanya Alat Dia Bukan Tuhan Kita Allah Menciptakan Dunia Berikut Isinya Jadi Pelayan Kita Bukan Tuhan Kita Ayo Jangan Sampai Di depan Ngobrol Dengan Keluarga Semua Tangan Di kolom Ada Suami Istri Di Restoran Ada Yang Istrinya Sampai Bercahaya Wajahnya Walaupun Ditutup Selimut Dunia Baik Baik Saja Hadirin Bagus Handphone Sekarang Usahakan Kita Disiplin Dengan Handphone Saya Kira Messi Ronaldo Dia Tidak Bawa Handphone Waktu Sepak Pola Benar Kita Ke Masjid Bertarung Dengan Handphone